Nah, masalah-masalah hidup kita itu salah satu akar masalahnya dosa Akar masalahnya dosa Enggak Pak Ustadz, aku tuh ditipu sama temenku Iya, enggak ngerti ditipu Dia yang salah, bukan aku yang salah Iya, enggak ngerti Tapi dari banyak penduduk Jakarta, kenapa inti yang ditipu sama dia? Ya mungkin karena aku polos Yang orang polos di Jakarta banyak Kenapa inti yang ditipu sama dia? Gitu aja Enggak ada yang kebetulan di dunia Kita kan yakin Allah itu pengatur seluruh alam semesta Pasti ada alasan, kenapa kita yang kena? Kenapa enggak yang lain? Padahal spek seperti kita, bukan hanya kita satu-satunya di Jakarta Asal-satunya dosa tua diri Coba kita renungan Kita buat dosa apa? Kita buat kesalahan apa? Kita buat kehilangan apa? Dosa itu punya kemampuan ngundang matahak ke diri kita Benar Makanya jamaah sekalian Sekali lagi, Nabi Yunus Itu Nabi Ketika punya masalah besar Terperangkap di dalam perut ikan Terperangkap di dalam perut ikan Dan kalau ikan itu muntahkan Itu bukan masalah selesai Tambah masalah lagi Dia ada di Kita enggak tahu kedalamannya berapa Dan kalau kedalamannya dalam banget Percuma juga dimuntahkan mati-mati juga Lihat doa beliau La ilaha ilaha anta subhanaka Ini kuntu minal tholimina Ini kuntu minal tholimina Aku termasuk orang-orang yang zolim Ini gara-gara dosaku Itu Nabi Nah, seorang Nabi punya masalah Yang diingat dosa Dan menariknya masalah Nabi ini Masalah Nabi Yunus Itu enggak berkaitan dengan bencana alam Enggak berkaitan dengan penyakit Tapi berkaitan dengan Umat beliau Yang ngebangkang Yang ngemudi atur Yang pada akhirnya membuat beliau itu mundur Dan cari tempat baru Lalu naik kapal Lalu ada badai Lalu dilempar Maksudnya gini loh Kita itu lebih mudah ingat dosa Kalau ada musibah Jika musibahnya berbentuk penyakit Kita mudah Mengintrospeksi dosa kita Jika ada musibah Jika musibahnya bentuknya bencana alam Kenapa? Karena kalau musibahnya seperti itu Enggak ada yang bisa disalahin Gitu Enggak ada yang bisa disalahin Tapi kalau musibahnya Dizolimi orang Ditipu orang Dicaci maki orang Dibuli oleh orang Dipermainkan oleh orang Susah nyalain diri sendiri Susah Kenapa? Karena secara kasat mata Jelas siapa yang zonim Padahal kasus tersebut Siapa yang zonim? Ya temen gua Dia yang nipu duit gua Gitu loh Beda sama penyakit Mau nyalain siapa coba Dokter aja nyalain kita Ini gara-gara perlu makan nih mbak Gitu loh Dokter aja tau Lo yang salah Gitu loh Tapi kalau misalnya Masalahnya adalah Dibipu Dibuli Dicaci Dimaki Digibahi Difitnah Lalu Karakter kita Dibunuh Wah itu susah nyalain diri sendiri Susah Karena Yang jadi Kambing hitam Udah di depan muka kita Itu orang Yang ngezolimin Kita Nah itu Nah Nabi Yunus Dapet masalah seperti ini Enak gitu loh Yang 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 menjadi awal masalahnya Itu umat-umat beliau Coba kalau umat beliau Nerima Coba kalau umat beliau Beriman Coba kalau umat beliau Nurut dan taat Gak mungkin dong Kalau Nabi Yunus berpikir Gak mungkin dong Saya resign gitu loh Lalu saya Berpetualang Pergi lagi Lalu naik Kapal Lalu kelempar Dan seterusnya Jadi enak Itu Udah sasaran empuk Nyalain orang Kalaupun Apa namanya Umatnya Gak disalahin Nabi Yunus Bisa nembak Orang-orang yang ada di kapal Bisa Jadi enak banget nih Ada dua pihak yang bisa ditembak Sama Nabi Yunus Yang satu Umatnya Yang satu Yang bersama beliau di kapal Dan dua-duanya enak ditembak Dan dua-duanya enak ditembak Umatnya tinggal bilang Ya Allah Maaf Apa Misalnya doanya kan La ilaha ila anta Subhanaka Inna qawmi minal zolimin Nah cocok tuh La ilaha ila anta Segala Tidak ada zat yang berhak Ibadah kecuali engkau Subhanaka Maha suci engkau Sesungguhnya kaumku Termasuk Zolim Enak Enak Nyerang aja Ini gara-gara Kaum gue nih Coba kalau mereka murut Coba kalau mereka taat Gue gak bahkan kelempar begini Enak Nyalain orang Dan kalau Nabi Yunus Nyalain itu Semuanya Kita setuju sama Nabi Yunus Misalkan dibuat survei gitu Gimana Lo setuju gak Kalau Nabi Yunus Nyalain kaumnya Setuju lah Mau Nabi Gitu loh Dan jelas kaumnya yang salah Atau nyalain Apa Nyalain Yang berada di kapal lainnya Kok gak punya adab semua Sama Abi ilmu Saya kan Mereka Nabi Harusnya mereka yang nyemplung dong Jangan saya nyemplung Harusnya kan mereka berkorban Mereka kan kalau mati Selesai perkara Kalau saya meninggal Gak ada yang dakwah lagi Kan bisa mikir begitu Nabi Yunus Tapi gak mau Karena bukan itu konsepnya Konsepnya kalau ada masalah Ini kuntu minat Wall limit Gitu 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 Ngerti gak nih Jangan Ibu ibu Ngerti Jangan ngaguk-ngaguk aja Coba kita cek Ibu ibu Malam ini Suami pulang jam setengah tiga pagi Siapa yang enaknya disalahin Siapa yang enaknya disalahin Eh si ibu bongong Ngerti ibu Ngerti Sekarang Yang disalahin Enaknya siapa Suami Suami lagi Katanya ngerti Suami pulang jam setengah malam Yang paling bagus Disalahin Adalah Diri sendiri Itu Si ibu ibu Baru berapa detik Udah lupa Diri sendiri Misalnya Itu Apa Apa Kenapa Kita di Nah kan Ya sama sama Nabi Yunus Kan kita da'wah Bedanya apa Di rumah bengong Nabi Yunus da'wah Begitu ada masalah Yang disalahin siapa Diri sendiri Maka mental-mental kita nih Banyak masalah begini Nyalin orang Nyalin orang Saya tuh gak pernah nyalin orang Yang salah tuh suami Emang suami ibu bukan orang Kan gitu Ini kisah ya Allah Salahin diri sendiri Gitu lah Jadi begitu Suami belum pulang Di setengah tiga Sudah perbanyak istighfar Ini gara-gara dosa gue nih Suami jadi pulang setengah tiga Masya Allah Paham gak ibu-ibu Bisa Oke kita contoh lagi Jam sebelas Suami dapet WA Dari makhluk halus Namanya Mawal Kira-kira anaknya kita nyalin siapa Lupa udah pengajian Gak ada lagi tuh Gak ada lagi serta syuruh 30 Gak ada lagi Nabi Yunus Ibu Nabi Yunus Nyalin diri sendiri Itu kan Nabi Pak Ustaz Aku kan bukan Nabi Masya Allah Oh ya lupa Sudah ilmu Jadi Jadi ibu-ibu seharian Dan jamaah Ini gak mudah Ini kalau ada masalah Nyalin diri sendiri Susah Apalagi masalahnya Masalah sensitif Gitu lah Nyalin diri sendiri Sama Bapak-bapak juga gitu Nyalin diri sendiri Gitu lah Fu